Berbicara listrik merupakan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Di mana masyarakat yang menggunakan listrik dari PLN tentu akan dikenakan pajak penterangan jalan atau PPJ. Setiap tahunnya, pemerintah daerah mendapatkan 3 hingga 4 miliar rupiah dari pajak penterangan jalan ini. Namun sayangnya, tidak setiap daerah dapat menikmati dari pajak yang telah dibayar. Pasalnya, hingga saat ini sebagian besar wilayah diberangin, belum memiliki penterangan jalan umum atau PGU. Menengkapi hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Merangin, Sardaini, mengaku sudah banyak menerima laporan dan usulan dari masyarakat. Namun jangkauan tugas Dinas Perkim saat ini sudah mencakup seluruh daerah di Merangin. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa berbuat banyak, terlebih anggaran yang minim. Selain itu, maraknya pencurian peralatan lampu jalan, membuat jalan yang seharusnya ada lampu, kini gelap kembali. Kendala kita pada saat ini, kalau dulunya memang kita menangani khusus di dalam kota, tapi sekarang kita menangani seluruh kabupaten. Baik dari segi tenaga, segi anggaran, itu untuk ke depannya memang perlu ditingkatkan. Lut Hidayat, Jambi TV